Intro Pak camat jualan tomat Yang beli harus dihormat Apabila kita umat Nabi Muhammad Jawablah salam dengan semangat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Monica Ramadhani Saya dari SD Negeri 75 Palemba Alhamdulillah 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 Pembuka syamar menuju hidup selama dunia dan akhirat Yang saya hormati Dewan Juri Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Yang saya banggakan teman-teman dan penonton dimanapun berada Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerama dengan tema alam semesta dan fitranya Sahabat da'i dan Dewan Juri yang berbahagia Sahabat da'i dan Dewan Juri yang berbahagia Sesungguhnya alam semesta ini Langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia Seluruhnya memiliki fitra Yaitu tunduk kepada Allah dan pasuh kepada perintahnya Di dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim T补ib Fairy Tuh sabi lahu Tuh sabi Sba Tuh sabi Wala Au Si Sampai jumpa di video selanjutnya Artinya langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya Bertasbih pada Allah Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka Surah Al-Isra ayat 44 Jadi seluruh benda Allah semesta ini Tuduh kepada Allah Patuh kepada kekuasaannya Berjalan menurut kehendak perintahnya Tidak satupun makhluk yang mengingkarinya Semua yang menjalankan tugas dan perannya masing-masing Serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna Berciptanya Sama sekasi tidak memiliki sifat kurang lemah dan cacat Jadi seluruh makhluk Baik yang berbicara maupun yang tidak Yang hidup maupun mati Semua tunduk kepada perintah Allah Semuanya menyucikan Allah Dari segala kekurangan dan kelemahan Sahabat da'i dan da'an kiri yang berbahagia Orang yang berapa semakin merunungkan Makhluk-makhluk ini Semakin yakin itu semua diciptakan Dengan hak dan yang untuk hak Bahwasannya dia diatur dan tidak Ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptanya Semua menyambili sang penciptanya Dengan fitranya Imam Ibn Taymiya berkata Mereka tunduk menyerah Pasrah dan terpaksa dari berbagai segi Di antaranya Satu, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya Dua, kepatuhan mereka kepada kota dan kota Dan kehendak Allah yang ditulis atas mereka Tiga, permohonan mereka kepadanya ketika dalam kotaan dan darurat Seorang mukmin tunduk pada perilmah Allah Secara hidup dan ikat Dan begitu pula ketika mendapatkan cobaan Kita harus sabar menerimanya Itu sudah pendatang dir dan kodonya Dia adalah maha suci, maha asa, maha perkasa Pencipta, pembuat dan pembentuk Hadiri sahabat da'i dan dalam diri yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan ini Saya mengajak diri sendiri dan teman-teman semua Untuk senatiasa patuh dan tuduh pada perintah Allah SWT Menaati perintah Allah dan menjauhi larangnya Sepatah Sebelum saya akhiri Inginkan saya berpantun Boleh? Badan gemuk banyak lemaknya Kalau lebaran buat ketupat Terima kasih sudah menyimak Semoga yang saya sampaikan Membawa manfaat Demikianlah yang dapat saya sampaikan Allah wafiqa Ila akhwai istariqa Wabilah istafiq wa lidayah Wa ridah wa lidayah Wa ashkurukum ila istimamikum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!